Halo Halo semuanya semuanya kembali di Rabble Batu Indonesia dan di video kali ini kita kembali lagi mereview pesawat lagi di GTA 5 dan nih akhirnya ya setelah menunggu bermilyar-milyar terabad akhirnya nih Lion Air Airbus A330 Neo akhirnya rilis juga akhirnya dikeluarin juga disama yang punya nih ya Ayah si Ed sebut saja Rafli ini ya dari tadi bilang ke saya dulu tuh Oh iya nanti akan di-share ya gitu dari saya-share media baru sekarang di-share gitu bareng sama ada tiga lagi itu Sukhoi itu City Link ya kan City Link juga tuh yang kalian yang mau butuh livery City Link itu itu tuh ya kan boleh tulisannya tuh saya sudah review City Link si temen cuman beda yang buat itu boleh tuh ya pakai versi dia nggak apa-apa mirip-mirip sih itu boleh pakai yang dipilih dia cuma kalau yang dia itu Citynya lebih cerah ya warnanya kalau saya itu agak lebih gelap warna hijaunya kalau itu lebih lebih ngejereng warna hijaunya terus baru ini gitu ada Lion Air Airbus A330 Neo nih ya yang request di baru terkabung sekarang ya mohon maaf ya karena emang baru dikeluarin medianya gitu ini nih di GTA 5 akhirnya akhirnya ada Airbus A330 900 tapi kalau yang nanya di GTA San Andreas ya memang sampai saat ini belum ada ya jadi ya udahlah tapi intinya di GTA 5 ada dan soalnya juga ada nanti nih soalnya seperti ini Hai dirusan Lion Emang Oke Hai ya seperti inilah ya seperti eh layan Airbus A330 900 terus kita naik Hai masih nggak banyak sih yang mau saya bahas dari Lion Air Airbus A330 Neo ini ya tapi saya cukup terkejut juga sama Lion dia order Airbus A330 awal mikir sebut apa ya gitu cuman online alasannya karena buat haji itu juga ada juga buat yang perjalanan yang cukup jauh atau biasanya kalau ada lagi dibutuhkan gitu kan oke sih gitu alasannya tadi juga kan punya Airbus A330 juga kan gitu dan dia kalau ngasih nih first order ya dia ya gitu karena cukup diberitakan juga sama Airbus sendiri gitu si Lion ini buat pengirimannya gitu sampai disambut juga nih itu nih Lion ini suka banget first order ya Boing 737 gitu first order juga gitu nih juga Airbus A330 Neo juga di first order juga gitu suka banget dah first order Hai tapi bagus sih first order berarti dia akan dipromosikan juga ya di Instagram atau dimanapun ya di media-media ya media-media berita lah gitu bahwa ini adalah pengguna pertama nih gitu pengguna pertama-pengguna pertama kayaknya ngincar itu sih kayaknya ya oke aku kita terbangin aja eh kalau misalnya kalian mau lihat review pesawatnya secara detail saya udah buat review Airbus A330 Neo kalau nggak salah itu pakai livery Garuda deh livery Garuda deh kalau nggak salah soalnya ini nih ini pesawatnya ini kita lihat deh ini liverynya deh ini ini hampir Indonesia semua liverynya nih Hai Tee Link ini default Garuda Lion ini RSC bukan sini RSCnya RSC Thailand ya terus ini garuda masker tuh kan hahaha hampir Indonesia semua yaitu hampir Indonesia semua semua itu udah nggak bisa ditambah lagi tuh padahal sebenarnya sih eh mas Taufik Raffi ini dia nambahin satu livery jadi pasti liverynya ini itu pas masih belum jadi pesawatnya gitu Jadi masih bentukannya ini masih kayak dempulan gitulah ya ya udah kelihatin cuman ekornya doang gitu pada itu ada tuh livery itu cuman eh nggak bisa masuk sini error gitu gini membuatnya gede banget emang detail banget moodnya itu kalau kalian mau moodnya yang Airbus A330 Neo itu udah saya bikin review ya kalian silahkan cek aja di playlist mode review ya di playlist mode review ya udah cukup lama sih hai 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 oke Hai bahwa ini saya suka nih cockpitnya A330 Neo tuh atau yang baru-baru lah ya pada bagus banget ya tuh udah hampir sedikit banget yang masih pakai analog tuh ini adalah pesawat yang paling mulus ya kan yang ada di sini mood yang paling mulus yang paling enak buat dipakai ini sebenarnya nih yang kedua itu 747 8i itu paling enak nah kedua yang ini karena ini mau dipakai takeoff enak landing pun enak dia bisa landing mulus ya kan ketimbang yang lain dengan ini pesawat ini meskipun kalian ini ya buat kalian ya kategori mulus itu jangan dianggap kayak beneran mulus ya gitu yang mulus inget ini GTA GTA ya gamenya ini GTA itu bukan Microsoft Flight Simulator bukan X-11 ya kan atau apapun itu yang jendrenya itu simulator pesawat gitu kalau kalau itu saya nyetirnya kasar gitu kan terbangnya kasar terus juga lainnya kasar itu sangat kalian protes nggak apa-apa gitu kalian protes nggak apa-apa tapi kalau ini ya kan kalau ini kalian protes harus mulus-mulus banget ada kalian harus tahu juga kalau ini gamenya game apa ya kan ini gamenya game apa ini gamenya GTA bro ya kan GTA GTA itu bukan simulator pesawat gitu jadi kontrolnya juga ini gak realistis kontrolernya juga gitu jadi harus bisa menempatin posisi ya Hai kayak ada pesawat lagi di atas bawah deh Oh iya kenapa sih kok 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 jadi ngeri sih kok jadi ngeri udah berapa kali ini review nih selalu aja ada pesawat dibawah nggak atau di atas pokoknya deket banget pesawat sama kita tuh itu tututututu kok ngeri sih nah saya pingin mendarat disitu ah di apa namanya di militer besak ini udah pasti tembak sih tapi nggak papa nggak papa mau silaturahmi akan mau silaturahmi ntar lagi puasa ya ntar lagi puasa ntar lagi puasa kau kuasa 2 minggu lagi ya kan saya mau silaturahmi sama para pihak militer ya tapi gak gini juga sih cara buat silaturahmi nya ya tapi gak apa tapi juga landasnya agak pendek sih nah ada lagi suara mesin lagi itu halikopter sekarang yang deket mas oke oke nah nih tak lagi nih tembak nih ini tenang set saya udah kebal gak akan bedak nah nggak dar 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 enggak apa-apa tembak aja kuat-kuat nggak apa-apa capek ya kan ya capek-capek soalnya nggak kenapa-napa ini jatuh di bandara ini gak aman ya tuh banyak burung-burung dah sejenaknya aja ya loh ya tuh ya mau ngapain lo mau saya tembak tembak-tembak nah kena tuh udah masih bisa selamat sehebat sih itu ya tuh yoho Wow meledak dah oke jahat-jahat jahat itu jahatnya jangan ditiru oke mungkin gitu aja untuk review dari pesawat ini Airbus A330 900 Lion Air ya kan apa-apa yang mau livery nya seakan kalian kunjungi aja link yang saya simpan di deskripsi di bawah ya seperti biasa ini buat kalian yang nunggu-nunggu nih udah berapa kali sebenarnya yang request nih ya berarti ini baru bisa dikabulin sekarang nih mohon maaf ya baru bisa sekarang ya oke apa-apa yang menyukai review dan silahkan klik like apa-apa yang belum sesuai dengan subscribe saya Pauji sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati